Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Dajar Film Kali ini saya akan membahas sebuah film yang tertunggu yaitu Standby Miwa Dan film ini adalah film kelanjutan dari film sebelumnya yang dirilis pada tahun 2004 Untuk yang belum menonton film pertamanya disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu Karena film ini berkaitan Film ini disutradarai oleh Ryuichi Yagi dan Takashi Yamashaki Di film ini memperlihatkan perjuangan Nobita kecil dan Nobita besar Untuk menyelamatkan pernikahannya di masa depan dan menempati janji kepada sang nenek Biar tidak terlalu lama, kita langsung saja masuk ke alur filmnya Film dimulai dengan memperlihatkan Nobita, Jayan, Sunio, dan Shizuki Merayakan pesta malam ajang Nobita dengan minum-minum di Jayan Market Karena besok Nobita dan Shizuka akan menikah Mereka pun mengingatkan Nobita Maka kita terlambat di hari pernikahannya dengan Shizuka Tapi entah kenapa Nobita terlihat sedih di dalam skuter sambil memikirkan Doraemon Dan Sin pun berpindah memperlihatkan Nobita kecil dan Doraemon yang terbang di atas langit Berencana menunda melihat pernikahan dan kembali kejamannya Dan Sin pun berpindah memperlihatkan Nobita yang sedang dimarahi ibunya Karena mendapatkan nilai nol Nobita pun menangis dan langsung menuju ke kamar Nobita pun berbicara kepada Doraemon Yang sedang mengecek alat-alat ajaibnya Nobita pun mengambil tongkat lupa dan ingin menggunakannya Agar ibu lupa akan diberi ulangannya Meski terus menangis, Doraemon tetap tidak memberikan alat tersebut Tiba-tiba sebuah kotak kiriman dari Departemen Store masa depan Yang mengirim sampel alat menukar jiwa Nobita dan Doraemon pun mencoba alat tersebut Lalu tertukarlah jiwa mereka Dan mereka pun menggunakan lagi untuk menukar kembali jiwa mereka Setelah selesai, Nobita terkena sebuah cahaya Dan tiba-tiba berniat pergi ke masa depan Lalu tak berapa lama, Nobita pun kembali Dan Nobita bilang kalau Nobita dan Doraemon yang mengirimnya Dan tiba-tiba, ibu Nobita pun memanggil Nobita untuk berbelanja Nobita dan Doraemon pun panik untuk menyembunyikan Kertas pulangan Nobita yang mendapat nilai nol Untungnya, mereka bersembunyi di langit-langit Sehingga tidak diketahui salah ibu Saat menemukan tempat menyembunyikan kertas pulangannya Tanpa sengaja, Nobita melihat boneka beruang dan mengingatkan Nobita kepada neneknya Nobita pun menangis dan ingin bertemu dengan neneknya Lalu, berencana menggunakan mesin waktu untuk bertemu neneknya Doraemon pun mengizinkannya Dengan syarat, melihat dari jauh Sini pun berubah, memperlihatkan Nobita dan Doraemon Sudah sampai di masa lalu Pas sengaja, Doraemon dan Nobita bertemu dengan ibunya Karena dianggap orang asing, Nobita dan Doraemon pun diusir Nobita pun melihat dirinya ketika berumur 3 tahun dan sedang menangis Dan diajak Shizuka untuk bermain Sin pun berpindah, Nobita melihat sang nenek Yang kemudian mendatangi Nobita dan Shizuka kecil Karena nenek tidak mendapatkan kembang api, Nobita kecil pun marah Meski nenek sudah mencari ke seluruh pokok mainan Tetapi, mereka hanya mencual kembang api pada saat musim panas Shizuka pun marah melihat sikap Nobita kecil Lalu, Shizuka pun pergi Nobita besar tidak suka melihat sikap Nobita kecil Lalu, Nobita besar membentak Nobita kecil sampai menangis Dan, didengar ibu Nobita Sin pun bertindak memperlihatkan Nobita dan Doraemon Menggunakan mesin waktu kembali ke jamannya Namun, Nobita menolak dan ingin bertemu dengan neneknya sekali lagi Nobita besar pun bertemu dengan Nobita kecil Dan Nobita kecil, ia pun memberitahu ke ibunya Karena panik, Nobita pun masuk dan bertemu nenek Lalu bersembunyi di lemari Setelah aman, Nobita keluar dari persembunyiannya Nobita pun berbicara kepada nenek Karena sudah tua, nenek ingin melihat Nobita bersekolah dan menggunakan ransel Kemudian, Nobita mengambil ransel dan kembali menemui nenek Dan nenek sekali lagi memberitahu keinginannya kepada Nobita Bahwa dia ingin melihat Nobita dengan pengantinnya Nobita pun menemui Doraemon untuk membawa nenek ke masa depan Doraemon pun menolaknya Karena masa depan bisa berubah dan belum 100% terjadi Lalu, mereka pun melihat televisi waktu Yang ternyata, jayan berusaha menghubungi Nobita yang terlambat datang ke pernikahannya Bergegas Doraemon dan Nobita pergi ke masa depan Dan tiba di suatu toilet Yang ternyata ada sosok Nobita dewasa Karena Nobita dewasa menghilang Doraemon pun laksa Nobita kecil menyamar menjadi Nobita dewasa Dan menggantikan Nobita dewasa di acara pernikahannya Nobita pun menemui Sisuka dan keluarganya Lalu, dia bilang kalau dia tersesat di jalan Dan mereka pun sangat senang karena Nobita sudah muncul Dan Sin pun bertindak ke acara pernikahan Nobita Dimana Nobita sangat buku melihat Sisuka yang berjalan ke arahnya Doraemon yang berubah menjadi kecil pun menyemangati Nobita Setelah pertukaran cincin Dan di saat mereka akan melakukan ciuman sebagai seorang pengerti Nobita tiba-tiba pingsan Yang membuat Sisuka panik dan khawatir kepada Nobita Di saat Nobita sudah sadar dari pingsannya Nobita dan Sisuka pun mengotong kue pernikahan mereka Di layar, Desi Sugi mengucapkan selamat kepada Nobita dan Sisuka Melalui video call Tiba lah sesi sambutan dari Nobita Yang kemudian kebingungan harus berkata apa Dengan rasa malu, dia pun keluar dengan alasan Karena sambutannya ketinggalan Melihat kesempatan, Giant pun bernyanyi sambil menunggu Nobita kembali Seisi ruangan pun bergetar Karena mendengar nyanyian dari Giant Sin pun berganti Memperlihatkan Nobita kecil dan Doraemon Bergegas mencari Nobita dewasa Tanpa diduga, sebenarnya Nobita dewasa ada di belakang mereka Karena tidak ketemu dengan Nobita dewasa Mereka pun berniat pergi ke mesin waktu Namun, ketika di jalan Mereka menemukan mobil Nobita dewasa Doraemon pun bergegas pergi ke toilet Tempat mesin waktu berada Dan mesin waktu hilang Kemungkinan mesin waktu mereka telah dipakai oleh Nobita dewasa Alah hasil, mereka tidak dapat kembali ke jamannya Terlebih lagi, Doraemon tidak membawa semua alat-alat ajaibnya Seripun tiba, Doraemon kepikiran memakai mesin waktu jiwa yang menemukannya Dan mengirimkan jiwa Nobita ke masa lalu Dan persis seperti di awal-awal film Lalu, Nobita pun kembali ke masa depan menemui Doraemon Dan mengembalikan jiwa Nobita Mereka pun mengembalikan Nobita Karena Nobita sangat banyak bertanya kepada Doraemon Doraemon pun menggunakan tongkat pelupa Supaya melupakan kejadian ini Nobita dan Doraemon pun kembali ke waktu mereka semula Dan mencari Nobita dewasa Ternyata, dia murung dan menyediri Karena dia tidak yakin dengan pernikahannya Dan tidak bisa membuat sesuka bahagia Doraemon dan Nobita pun mengajak Nobita besar kembali ke kamarnya Nobita kecil pun menjelaskan Kalau ia yang menggantikannya saat pernikahan Namun, di tengah acara, dia pun lari Dan pernikahan pun menjadi kacau Doraemon mengusulkan untuk melihat satu tahun setelah pernikahan Yang ternyata, sejak saat itu Nobita belum kembali Dan Shizuka masih tetap percaya Dan menunggu Nobita untuk kembali Nobita dewasa pun berkata Seandainya bisa memperbaiki mulai zaman ini Ia akan melakukannya Doraemon pun mengusulkan Menggunakan alat menukar jiwa Untuk menukar jiwa Nobita dewasa Dengan Nobita kecil Setelah mereka menukar jiwa Nobita dewasa Langsung menemui Jayan dan Sunio Untuk buat main bisbol Nobita sangat senang bisa kembali ke masa kecilnya Doraemon dan Nobita kecil Membiarkannya sendiri dan kembali ke rumah Saat mereka kembali ke rumah Ada Nakameguro dari The Travel Store masa depan Ingin meminta kembali alat menukar jiwa kepada Doraemon Nakameguro panik Karena mereka telah memakainya selama satu jam Karena alat itu Kalau dipakai lebih dari satu jam Kesadaran dan ingatan mereka akan menghilang Mereka pun bergegas mencari Nobita dewasa Dan Sin pun berpindah Memperlihatkan Nobita dewasa Yang sedang berlari dengan senyum kebahagiaan Tanpa sengaja menabrak tiga anak SMP berandalan Mereka meminta Nobita untuk membayar 2000 Yen Nobita pun memberikan uang 2000 Yen Tapi uang itu dari masa depan Tiga anak SMP berandalan itu pun marah Nobita pun berharga diri menggunakan skudar Namun karena Nobita dewasa tidak pandai dalam mengendarai skudar Ia pun kehilangan kendali dan terjatuh Nobita pun kembali berhadapan dengan ketiga anak SMP tersebut Orang itu pun akan memukul Nobita Nobita pun kehilangan kesadaran Nobita kecil di tubuh Nobita besar pun kehilangan kesadarannya Sin pun berpindah dan kembali ke Nobita dewasa Shizuka datang dan menghalangi mereka Nobita yang sudah sadar pun melawan mereka Hingga datang Sunio dengan pesawat dan Jayun Mereka bertiga pun bersama-sama melawan anak-anak berandalan itu Hingga mereka kabur Namun setelah melindungi Shizuka Nobita dewasa kembali kehilangan kesadarannya Bersama dengan Nobita kecil Doraemon menggunakan pintu kemana saja Dan akhirnya mereka bertemu Dan langsung menggunakan alat mengukar jiwa Namun alat itu memberikan peringatan Bahwa waktu sudah terlalu lama Dan tidak bisa untuk mengukar jiwa Tapi akhirnya sedikit demi sedikit Ingatan dan kesadaran Nobita kembali Dan Nobita kembali sadar Yang membuat Shizuka khawatir dan menangis dengan kebodohan Nobita Nobita yang dewasa melihat momen ini Baru sadar rasa sayang dan cintanya Shizuka sudah tumbuh ketika mereka masih kecil Dan setelah itu semua Nobita dewasa ingin kembali pulang ke masanya Tapi sebelum itu mereka ingin melihat kelahirannya dan kenapa diberi nama Nobita Mereka pun kembali ke 10 tahun yang lalu Bertemu dengan sang ayah Yang sedang terburu-buru ingin ke rumah sakit Dan mereka pun mengikutinya Karena tidak tahu di mana rumah sakit Di saat mereka di rumah sakit Nobita ingin melihat dirinya yang baru dikhairkan Dia pun mengatakan Ini aku Karena ada keriputan Mirip seperti monyet Ayahnya pun marah dan mengusir mereka Akhirnya mereka hanya dapat melihat dari pintu Sang ayah pun telah memikirkan Sebuah nama yaitu Nobita Dengan harapan anak itu sehat selalu Ibu Nobita pun bilang Sang nenek telah memberikan sebuah mereka beruang Sebagai hadiah untuk Nobita Ibu dan ayah Nobita berharap Nobita bisa jadi apa saja Asal berguna bagi orang-orang di sekitarnya Mereka pun akhirnya kembali ke masa depan Di saat mereka akan masuk Doraemon dan Nobita yang masih kecil tidak bisa menemani Karena mereka masih memiliki janji yang belum diselesaikan Jadi ini adalah perpisahan Nobita kecil dengan Nobita dewasa Nobita dewasa pun kembali dan disembut banyak orang Dan Nobita pun mengucapkan sambutan yang isinya ucapan terima kasih kepada sang nenek Karena selalu menjaga dengan penuh kasih sayang Di momen ini, Nobita kecil dan Doraemon membawa nenek ke masa depan Untuk melihat pernikahan Nobita dewasa Nobita dewasa pun melihat mereka yang bersembunyi di balik pohon Bahkan, orang tua Nobita pun merasakan kehadiran sang nenek Dan nenek pun pulang dengan perasaan yang bahagia Shisuka pun menyadari kalau sebelumnya bukan Nobita yang esli Mereka pun kembali mengulangi memakaikan cincin Dan Shisuka pun berpindah melihatkan Nobita kecil bersama nenek Dan sang nenek pun berterima kasih karena sudah menuhi keinginannya Karena kebaikan Nobita itulah membuat sang nenek bahagia Dan kapanpun mereka mau, mereka bisa kembali menemui nenek Tapi saat mereka di mesin waktu, tanpa sengaja Nobita terkena lalu berlupa Yang membuat Nobita melupakan kejadian sebelumnya Namun, Doraemon biarkannya Dan mengatakan sesuatu yang indah Bukan terjadi saat Nobita besar nanti Dan pindah pun berakhir Terima kasih telah menonton